Intro Baik, selamat datang sambil baru pada join kayaknya ya, 45, 46 Oke baik, terima kasih banyak Teman-teman sudah aktif di Discord Saya sudah memantau satu pekan terakhir dari proses pembelajaran tersebut Kita bisa lihat bahwa kalian bisa dapat ilmu dari kawan sendiri Dari kawan-kawan di kelas lain, dari ASDOS, dari saya, dan sebagainya Nah itu semua adalah bentuk pembelajaran active learning Yang kita implementasikan dalam klip classroom di kelas Jarkom.net Untuk itu, saya hari ini akan bagi jadi 3 sesi 20 menit pertama, saya akan sediakan waktu untuk Kalau ada pertanyaan mengenai topik-topik di pekan pertama Pekan pertama itu yang komputer network dan di internet Apa yang kalian ingin tanyakan Apa yang kalian masih bingung, topik tertentu Misalkan ingin coba tanya lebih dalam Silahkan di 20 menit pertama 20 menit berikutnya, saya siapkan waktu untuk klarifikasi Materi topik 2 yang sudah mungkin kalian baca-baca dan pelajari Baru nanti 1 jam terakhir, saya akan bahas beberapa topik di pekan 2 Yang sepertinya itu akan sulit kalau dipelajari sendiri Sehingga harus saya sampaikan Baik, untuk sesi pertama, silahkan Kalau ada yang mau didiskusikan mengenai topik 1 Buku maupun video, slide ataupun worksheet 1 Yang ingin ditanyakan Silahkan saya persilahkan Kalau mau on mic boleh Kalau mau di chat juga boleh Kalau on mic nanti kerekam, nanti bisa di Rewind lagi nanti setelah pergolahan selesai Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan Topik 1, di pekan 1 Kalau untuk worksheet Saya lihat sudah banyak diskusi di Discord Dan ini sebetulnya permasalahan yang berulang Jadi kalian yang belum mengerjakan worksheet Silahkan dilihat-lihat di Discord 25% dari kalian sudah ngerjain Saya lihat sudah 60-an mahasiswa sudah submit worksheet 1 Jadi itu terima kasih sudah Dikerjakan lebih awal Karena memang tidak makan banyak waktu sebetulnya Duduk saja, sekali duduk Mungkin 2 jam, 3 jam Sambil mantau Discord selesai Silahkan, ada pertanyaan? Kalau terkait hal teknis untuk worksheet Mayoritas sudah banyak diangkat di sini Di Discord Kalau ada yang mau tanya teori Silahkan, boleh juga Topik 1 Oke ya Jangan nanyainya nanti pas Pas mau quiz atau mau tes Kan sayang Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada Saya mau revisit kembali pertanyaan minggu lalu Kalau gitu Ada 2 pertanyaan itu kan Pertama, mengapa internet saya bermasalah Bisa lemot, bisa mati, dan lain sebagainya Yang kedua, mengapa Bukan mengapa Bagaimana cara Kementerian Kominfo Mencensor website Yang tidak diinginkan oleh pemerintah Oke Setelah Di awal pertemuan minggu lalu Sudah ada beberapa volunteer Yang menyampaikan pendapatnya Mengenai pertanyaan tersebut Itu adalah Berarti Ilmu yang sudah dipelajari sebelum ikut kuliah Jarkomdan Nah, setelah satu minggu Setelah satu minggu kuliah Mestinya kalian sudah punya jawaban versi masing-masing Untuk pertanyaan yang kemarin saya ajukan Oke Saya mau minta ada yang volunteer Kalau bisa jawabannya yang beda gitu Maksudnya Orang yang sama yang sudah kemarin volunteer boleh Tapi sudah mendapatkan pengetahuan baru Sehingga Ada tambahan informasi yang bisa disampaikan Dari jawaban pertanyaan Dua pertanyaan tadi Oke, silahkan Ada yang mau volunteer dua orang Pertanyaan pertama Mengapa internet saya bermasalah Yang kedua Bagaimana Cara Kementerian Kominfo Menyensor Website terlarang Ada yang mau menjawab lagi Pertanyaan itu Setelah satu minggu Mengerjakan worksheet Membaca buku Tonton video Baca slide Dan sebagainya Ayo, silahkan Ada yang mau Ada yang mau volunteer Masih pertanyaan yang sama Ayo, silahkan Dua pertanyaan yang lalu Ini pada diam-diaman aja Iya dong Silahkan volunteer Di chat juga boleh lah Silahkan Mau jawab yang mana Givari dulu ya Saya sebenarnya mau bertanya pak Tentang worksheet satu Yang simulasi dua itu kan Memang ada permasalahan Karena IP PC satunya ada masalah itu kan Nah, itu Saya coba Itu Saya kurang sulit Membahasakannya Tapi Kan itu bisa selesai Kalau PC satunya diganti IP addressnya Nah, terus saya coba balik Jadi PC nol yang dibalik Yang diganti IP addressnya Itu malah Tetap tidak bisa juga pak Itu karena Terus pertanyaan saya itu Apakah Kabel ada Hubungan kabel gitu Ngaruh kabel Oke Oke, terima kasih Givari Pertanyaannya Ini Sempat di-raise Di Ini ya Salah satu Problem Salah satu Ini termasuk jawaban untuk Apa namanya Pertanyaan nomor satu ya Mengapa internet saya bermasalah Oke Jadi Ini topiknya Baru akan dibahas 2 minggu lagi sih Tapi gak apa-apa Kita bahas sekarang sedikit Karena kalian semua sudah mengalami ya Problem itu Jadi Ada hubungannya dengan IP address Oke Givari menurut kamu Kondisi saat ini tuh Kayak gimana Boleh dideskripsikan Kondisi saat ini Maksudnya bagaimana pak Ketika bermasalah tuh ya Gak connect ya Apa yang Apa yang Kondisi masing-masing device tuh Kayak gimana Itu setelah diganti ya pak Sebelum Sebelum Diganti Misal saya mengirim dari PC0 Ke PC1 Itu nanti Terjadi masalah Di Routernya Karena Tidak menemukan Alamat tujuannya pak Kata routernya Begini kan ya Kalau gak salah ya Eh sorry Itu bulat apa kotak Saya Bulat apa kotak Yang di tengahnya itu Kotak ya Apa Bulat Bulat Itu router Jadi Kira-kira nih Saya bahas teorinya Yang jadi masalah adalah IP address Oke Kurang lebih kayak gini Idenya begini Saya sedikit aja PC0 dan PC1 Ada dalam satu Jaringan Atau beda jaringan Satu jaringan tuh artinya Dia terhubung langsung Dengan router Atau terpisah jaringan Boleh kamu gambarin deh Ikut-ikut gambar Coba Kondisi yang sekarang Kayak gimana sih Jadi itu linear pak Jadi urutannya PC0 Ada switch Ada routernya Ada switch Lagi Habis itu PC1 Gimana Gimana Ada PC Ini anggap aja PC PC0 PC0 terhubung ke Switch Switch Yang kotak ya Nah ini buat yang lain Kalau yang kotak itu Switch Kalau bullet Router Terus Terhubung ke Terhubung ke Router Router Terhubung lagi ke Switch Switch Oke Terhubung lagi ke PC1 Oke Kita bahas dikit-dikit ya Kita bahas dikit-dikit Oke Satu PC0 Dan PC1 Ini dalam satu jaringan Kenapa dalam satu jaringan Karena semuanya terhubung dalam Satu router Ingat lagi kemarin Komponen-komponen jaringan komputer Ada yang edge Ada yang core Edge itu adalah jaringan internal gitu ya LAN kalau kalian bikin Main game online gitu ya Dalam satu jaringan Satu game online Saling terhubungkan satu sama lain ya Itu Dalam jaringan internal Dalam satu router Kalau udah lewat router Artinya masuk ke internet Masuk ke komponen core Ngerti ya kemarin ya Core Jadi udah Akses internet tuh Nah Kalau dalam jaringan ini Sistem sederhana ini Ini masih dalam satu jaringan Gimana kalau beda jaringan pak? Beda jaringan Berarti ada router yang lain Dari router punya Kalian Begitu ya Ini kita bilang router satu Kalau dia sudah terkoneksi Dengan router dua Nah ini router dua Berarti Siapapun yang ada di router dua Itu sudah di luar jaringan kalian Mungkin internet Bisa jadi Mungkin terhubung ke jaringan Punya Organisasi lain Bisa jadi Begitu ya Nah ini contoh kayak gitu Jadi Kalau kasus yang Disampaikan oleh Givari Bagian sini Ini adalah dalam satu jaringan Oke paham ya komponennya Kemudian kita tulis komponen ya Jadi Yang dinamakan Edge Kalau dalam komponen ini Yang mana aja Dalam gambar ini Ini R2 Internet Terus disini ada Ada switch lagi Ada server Server apa namanya Facebook Lihat saya aja server aja Oke Dari gambar sederhana ini dulu Yang dinamakan dengan Edge yang mana Yang dinamakan dengan Core yang mana Yang disebut sebagai Edge itu Yang mana Sampai mana Ayo Ada yang mau Kurun Pendapat Ini dalam sistem Sesedekannya aja dulu Yang di Yang kita maksud dengan Edge Kemarin kita tulisnya Edge Komponen Edge ujung Itu yang mana Komponen core Itu yang mana Ayo Ayo Ditunjukin aja Atau disebut komponen yang mana aja Yang disebut sebagai Edge Kita sekalian review materi yang Selalu Oke Server dan PC Betul Jadi yang disebut sebagai Edge Itu ini Nah ini Edge ini ya Ini Edge Ini Edge Kemudian yang disebut sebagai core Yang mana Yang disebut sebagai core Yang disebut sebagai core Ini udah saya kasih nama semua ya Ini switch 1 deh Switch 2 Ini switch 3 Oke Yang dinamakan core yang mana Komponen core Router Router Nah ini adalah Komponen core Di tengah ini Bisa jadi ada Router-router yang lebih banyak lagi Gampangnya sebut saja Ini internet Di tengah-tengah ini Biasanya Kalau gambar topologi Kayak gini Pakai simbol awan Sering nama ya Awan kita Nah itu disebut sebagai core Ini bagian dari core Tapi Dalam perspektif Sistem Yang lebih kecil Mana yang kecil Sistem ini Nah dari sini sampai sini Ini kan satu sistem jaringan internal ya Router ini bagian dari mereka kan Router ini Sering juga disebut sebagai edge router Atau gateway Setelahnya banyak Jadi Kalau siapapun yang ada di dalam Jaringan PC 0 dan PC 1 Mau mengakses internet Dia mesti lewat R1 Lalu keluar Bayang ya Nah ini komponen-komponen Antara edge dan core Saling berhubungan Ya Kebayang ya Oke Sekarang ke problem Yang ditanyain Givari Dan mungkin kalian Temui juga ya Buat yang udah ngerjain Kalau yang belum silahkan Nanti ketemu problem Oke Problemnya Coba sekarang Givari jelasin Jadi problemnya gimana nih PC 0 dan PC 1 sekarang Oh ya Jadi itu PC 0 itu IP addressnya 192.168.1.10 Terus yang PC 1 itu 192.168.1.15 Ini yang belum diganti Terus router satunya itu Ngehubungin Network ID 192.168.1 Dengan 192.168.2 Ini sebelah sini ya Sebelah sini ya Sebelah sini 192.168.2 Oke Jawat apalagi informasinya Itu aja sih Pak Terus yang saya coba itu Kan saya gak tau tuh Yang mana yang satu Yang mana yang dua Awalnya Terus Terus saya coba yang PC 1 diganti Titik 2 Titik 15 gitu Langsung bisa Gak langsung bisa sih Tapi setelah dicoba lagi bisa Habis itu saya coba lagi Saya restart Terus Ubah yang PC 0 nya jadi 2 Soalnya tetap gak tau Apa namanya Kehubungannya tuh gimana gitu Terus gak bisa Oke Sekarang kita Bahas sedikit aja gitu ya Bahas sedikit aja Nanti dibahas Jadi Yang disebut dengan 192.168.1.10 Itu adalah IP address Alamat IP Alamat ya Kebayang alamat ya Alamat IP Bayangkan kan alamat rumah kalian Ya alamat rumah kalian Oke Nah Setiap Satu jaringan Setiap satu jaringan Satu jaringan di belakang router Setiap satu jaringan Itu pasti memiliki Alamat IP Satu jaringan itu Memiliki alamat IP Yang disebut sebagai Network ID IP Network IP address Satu alamat network Kalau gak kebayang Bayanginnya kayak begini Misalkan Kalian tinggal di sebuah desa Oh enggak Jangan Desa terlalu gede Kalian tinggal di sebuah RW Setelah RW RW-nya ada RW15 RW15 Pasti kalau kalian Nulis alamat itu Nulis alamatnya Pasti disertakan kan RW15 Oh jangan Kalau RW Nanti Tetap nyampe Kode pos Bayangkan Itu sebagai kode pos Biasanya kode pos Itu dibedakan Antara kelurahan Lebih tinggi dari RW Kelurahan Satu kelurahan Punya kode pos Yang unik Kelurahan yang lain Punya kode pos Yang unik Jadi Let's say Ada Kelurahan Atau desa Kode pos Ini adalah 001 Kelurahan Atau desa Kelurahan B Atau desa B Itu punya kode pos 002 Artinya Semua alamat Semua pos Yang dikirim Ke Kode pos 001 Semuanya itu Bakalan dikirim Ke desa A Semua surat Yang beralamat 002 Semuanya akan dikirim Ke desa B Masalahnya Dalam satu desa B Itu kan banyak Rumah ya Rumahnya banyak banget Rumahnya banyak banget Kalau cuma Ngirim surat Dialamatkan Desa A aja 001 Suratnya gak akan nyampe Kan Suratnya gak akan nyampe Kenapa gak akan nyampe Karena Itu sih surat Cuma ditujukan ke desa A Ini mau dikemanain lagi nih Udah nih Saya Bawa ke kantor desa Gitu kan Ini buat siapa Bapak Abdul Bapak Abdul di desa A Iya Bapak Abdul Mana gitu ya Desa A nya luas Berarti kita butuh Satu alamat lagi kan Alamat rumah Begitu Kan Alamat rumah Nah Kita Kita Bikin lah Begitu kan Oh Di desa A itu ada 10 Ada 10 Ada 10 rumah Yaudah Kita kasih aja Setiap Setiap rumah Yang di desa A Kita kasih Alamat rumah Mulai dari 1 Sampai 10 Berarti nanti alamatnya Alamatnya Ini ya Alamatnya harus spesifik ya Jadi kalau misalkan Saya mau ngirim ke rumah Givari Givari itu kebetulan rumah nomor 9 Di desa A Berarti saya harus naruh Alamatnya Kode posnya 001 Alamat rumahnya 09 Nyampelah ya Bagaimana dengan desa B Desa B Desa B Rumahnya beda lagi Anggap saja Di desa B Anggap saja di desa B Rumahnya adalah Mulai dari 11 Sampai dengan 20 Sekarang pertanyaannya adalah Bagaimana Kalau ada rumah Yang ada di desa A Kita kasih nomor 13 Boleh atau enggak Boleh atau enggak Nggak boleh pak Nggak boleh Karena rumah nomor 13 Harusnya kode posnya 002 Oke Kebayang Ada yang jawab Boleh Boleh karena kode posnya beda Nah ini Ini logikanya sedikit Kita Kita arahin dulu Ke sini Ke IP address Ini saya enggak akan bahas detail ya Karena baru dibahas 2 minggu lagi Tapi kita bayangin dulu IP address kayak gini Setiap rumah Itu harus punya nomor yang unik Setiap rumah Harus punya nomor yang unik Kalau dia dalam satu Kalau dia dalam satu kompleks Kalau beda kompleks Ya lain lagi ceritanya Lain lagi ceritanya Kenapa? Karena yang dinamakan dengan IP address IP address itu harus unik Nggak boleh sama Satu sama lain Ini saya berbicara dalam konteks Public IP address ya Kalau private IP address nanti lagi Karena itu belum bahas Jadi kita asumsi Asumsi dasarnya adalah Yang namanya IP address itu harus unik Harus unik Biarpun dia beda kode pos Tapi masih dalam satu jaringan Bahkan enggak dalam satu jaringan pun Harus unik Dalam semua jaringan yang terhubung IP address itu harus unik Makanya tadi Kata Francisco Boleh 13 di nomor 2 Karena kode posnya beda Nggak bisa Karena kalau yang namanya IP address Mesti unik Kalau dari awal kita set bahwa Nomor 13 itu ada di kode pos 002 Berarti kode pos 001 Nggak boleh ada rumah yang alamatnya 13 Mesti sesuai aturan Antara 1 sampai 10 Kode pos 003 lain lagi Misalkan 21 sampai 30 Yaudah berarti di kode pos 003 Mesti 21 sampai 30 Kebayang sampai sini dulu Sudah yang mau tanya lagi Ini belum Ini konsep aja ya Kita enggak enggak detail Nah Apa sih problem yang muncul Ketika kalian disuruh Nyoba-nyoba ganti Gonta-ganti IP address Ada beberapa Problem yang muncul Pertama Problem yang mungkin muncul adalah Kamu tidak boleh Meng-assign IP address Yang salah Ke grup yang salah Kayak tadi Grup 001 Itu IP-nya bolehnya 01 sampai 10 Nggak boleh Kamu set 13 Itu satu Kemungkinan kesalahan pertama Jadi kayak Rumah RW13 RW13 itu punya 20 rumah Rumahnya nomor 1 sampai 20 Maka tidak boleh Di RW13 Ada rumah yang dikasih 25 Nggak boleh Salah Nggak begitu aturannya RW13 itu cuma boleh Nomor 1 sampai 20 aja Itu Kemungkinan yang pertama Salah Ngasih Alamat Salah aturan Karena aturannya Kalau alamatnya itu Harusnya di Grup yang lain Kemungkinan pertama Kemungkinan yang kedua Kemungkinan kesalahan yang kedua Dalam Mengakukan alokasi alamat Kayak gini adalah Nggak boleh Dikasih alamat yang sama Kenapa? Konsekuensinya apa? Kalau misalkan Ada dua rumah Atau dua komputer Dikasih alamat IP Yang sama Konsekuensinya apa? Kira-kira apa konsekuensinya? Bingung Ngirim paketnya apa? Kalau ngirim paket Kalau ngirim paket Dikirim kemana Sebenarnya? Ada dua rumah Alamatnya sama Nggak boleh Jadi ya Itu kemungkinan Permasalahan yang kedua Itu Dua permasalahan Yang paling sering muncul Ketika Melakukan Alokasi alamat Seperti yang dicontohkan Di paket Menurut kamu Gifari Problem Problem di Workboxnya satu Itu problem yang mana? Yang pertama Atau yang kedua? Yang pertama pak Yang salah Assign Iya Salah aturan ya Karena Kenapa? Karena disini Sudah ada aturannya nih Bahwa grup yang ini Networknya ini kan Grup yang ini Networknya ini Maka Semua Di belakangnya Harus mengikuti aturan Gitu Kira-kira Nah itu pak Saya Apa ya Tidak bisa langsung tahu Kalau Belakangnya Kabel itu ada IP address Segitu-gitunya itu Iya Jadinya Salah Assign Kalau Tuh Cara yang Biasa Cara pertama Adalah Ada satu informasi lagi Nggak Yang kelewat Ada satu lagi Informasinya Ada satu lagi Informasi yang Bisa kamu ketahui Selain IP address Ada satu lagi Default gateway bukan 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 Default gateway Satu lagi Kan ini tadi saya bilang kan Code post A001 itu Antara 1 sampai 10 Berarti ada 10 kan disitu kan Ada 10 Membernya gitu ya Ada informasi itu Dari jaringan ini Diketahui Satu lagi Ayo Ada yang mau Ada satu lagi Mestinya kalian Kalau double click Device-nya kelihatan Kalian nemu Sesuatu yang depannya Gini nggak 255 Something Oh subnet mask-nya Pak Betul Subnet mask Bukan mereka Subnet mask Yang tulisannya 255 Something 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 Nah 255 Something 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 itu Menunjukkan Jumlah Device Yang boleh Atau yang Ada dalam Satu jaringan itu Let's say Misalkan jaringan yang ini Yang titik yang ini Itu kan IP-nya 192.168.1 Pertanyaan berikutnya adalah Di belakang dia Boleh ada berapa device Nah Kamu cek informasi Subnet mask Subnet mask itu Menunjukkan Ada berapa jumlah Device yang boleh ada disitu Misalkan 255 255 255 0 Misalkan Tapi ini Ngomongnya dalam Dalam binary Bukan dalam Deksimal 255 itu Kalau dikonversi Kedalam binary Jadi angka berapa Satunya 8 kali Satu semua Satu semua Satu semua Satu semua Satu semua Nah Kalau punya Subnet mask Kamu hitung aja Ada berapa 0 Ada berapa Angka 0 Yang paling belakang Itu menunjukkan Jumlah device Yang Yang boleh ada di belakang Alamat Angka 1 Angka 1 Menunjukkan Alamat IP-nya Maksudnya network IP-nya Bukan menunjukkan jumlah device Jadi Kalau misalkan Ada 255 255 255 0 Ada berapa 0 disitu Kalau dijajarin Dalam binary 8 Ada 8 bit Ada 8 bit Ada berapa Kemungkinan Bilangan 8 bit Dalam binary Saya punya 25 2 pangkat 8 2 pangkat 8 2 pangkat 8 Itu berapa 256 256 Berarti Disitu Akan ada 256 Rumah Di belakangnya Kalau 255 255 255 0 Akan ada 256 rumah Berarti Kalau Alamat Di rumah Komplek tersebut Dimulai dengan 1 Berarti kan Mulai dari 1 Sampai 256 Jadi Kalau ada 255 Di grup yang lain Tidak boleh Karena ini Miliknya Kode pos Yang ini Nah itu Kurang lebih Tapi ini Sudah Terlalu teknis Tapi Idenya Begitu Mungkin Yang tadi Perlu Diperhatikan Kemungkinan Kesalahan Ketika 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 Problem Kayak Gini Adalah Kamu Salah Naruh Aturan Dan Yang kedua Ada Alamat Yang sama Dua-duanya Tidak Boleh Ini high Level Aja Minggu Depan Dua Minggu Lagi Kita Bahas Lebih Detail Ada Lagi Ini Maaf Kalau Sudah Jam Kesini Tapi Tidak Apa-apa Terima Kasih Sudah Sudah Come Up Dengan Isu Ada pertanyaan Tadi Gibran Mau Tanya Atau Gimana Ini Saya Hapus Nanti Dilihat Tadi Ghibran Ada pertanyaan Tadi Kamu Sempat On Ming Ini Pak Tadi Saya Mau Coba Jawab Oh Boleh Agak Ragu Sip Amat Jawabannya Enggak Usah Ragu Kan Ada Saya Silahkan Jadi Yang Pertanyaan Nomor Satu Mengenai Mengapa Internet Saya Lemot Tadi Saya Baca Mengenai Non Persisten Http Sama Yang Persisten Http Nah Itu Menunjukkan Kalau Yang Persisten Itu Dia RTT Setengah Kali Yang Non Persisten Sehingga Akan Lebih Cepat Dalam Transfer Datanya Nah Begitu Pak Jadi Mungkin Http Yang Terset Di Servernya Yang Jadi Penyebab Dia itu Cepat Atau Lambatnya Dalam Mentransfer Data Nah Itu Mempengaruhi Lemot Atau Tidaknya Internet Saya Baik Baik Terima kasih Gibran Ini Karena Udah Dijawab Saya Come up Ke slide Ini Sebetulnya Jawabannya Gibran Baru Saya Tanyain Di Pertanyaan Yang Untuk Bapin Nah Kalau Kemarin Perdua Pertanyaan Ini Kan Saya Bikin General Jadi Pertanyaan Untuk Learning Nya Adalah Mengapa Internet Saya Bermasalah Kemudian Bagaimana Ken Kominfo Menyensor Website Terlarang Nah Pekan Kedua Pertanyaannya Saya Tambahkan Pertama Mengapa Internet Saya Bermasalah Tolong Kaitkan Dengan Protokol HDP Tadi Udah Gibran Angkat Terima Kasih Gibran Yang Kedua Bagaimana Kominfo Menyensor Website Terlarang Tolong Kaitkan Dengan Protokol DNS Sempat Dibahas Kemarin Saya Lupa Siapa Yang Jawab Kita Lihat Di Rekaman Tapi Nanti Ada Hubungan Yang Memang Benda DNS Nah Ini Kita Sekarang Kita Sekarang Masuk Ke Sesi Yang Kedua Ada Lagi Yang Mau Diklarifikasi Atau Yang Ditanyakan Dari Yang Baca Baca Sudah Sudah Baca Baca Mengenai Application Layered Sudah Baca Mengenai Protokol HTTP Protokol DNS Dan Ingin Tanyakan Silahkan Saya Saya Kasih Kesempatan Ini Kayaknya Masih Ada 10 Menit Harusnya Tadi 20 Menit Tapi Kelewatan Silahkan Ada Yang Mau Ditanyakan Atau Mau Diklarifikasi Sudah Sempat Baca Buku Sudah Sempat Nonton Video Tapi Pasti Bingung Silahkan Tadi Terkait Dengan Protokol HTTP Betul Gibran Sudah Kaitkan Dengan Versi HTTP Jadi Ada Protokol HTTP Itu Ada Versi Yang Non Persisten Ada Versi Yang Persisten HTTP 1.0 Non Persisten Terus Berkembang Jadi 1.1 Persisten Berpengaruh Enggak? Berpengaruh Ke Performance Berpengaruh Terus Nanti HTTP Itu Sudah Sebetulnya Berkembang Lagi Jadi 2.0 Dan Sekarang Baru Kemarin 2015 Belum Lama Baru 7 tahun Yang Lalu Dikembangkan Protokol Yang Terbaru HTTP 3.0 Silahkan Kalau Mereka Berlanjut Bedanya Apa 1.0 1.1 2.0 Sampai 3.0 Yang Pasti Yang Dikover Di kuliah Jarkom Sampai 2.0 Jarkom Sampai 2.0 Sekilas 1.0 Dan 1.1 Bahkan Keluar Di Worksheet Ada pertanyaan lagi Sampai sini Silahkan 5-10 Menit lagi Untuk Tanya Dan Klarifikasi Mengenai Materi Yang Kedua Materi Di Pekan Kedua Silahkan Silahkan Ada lagi Mungkin Masalah Yang Muncul Dari Worksheet 1 Oh iya Worksheet 1 Worksheet 1 itu Goal Itu bentuknya Tutorial Sebetulnya Diikuti Sampai selesai Udah Bisa Jadi Kalau Di Worksheet 1 Goalnya Cuma Untuk Mengenalkan Kita Akan Pakai GCP Kita Akan Pakai Tracer Dan Kita Akan Pakai Warshak 3 Tools Selama Perkuliahan Jadi Goalnya Adalah Untuk Mengenali Mengenal Aplikasinya Karena Nanti Akan Dipakai Terus Terusan Dalam Kuliah Maupun Dalam Tugas Dalam Worksheet Maksudnya Dan Nanti Di Akhir Tugas Yang Studi Kasus Itu Juga Akan Pakai Ketiganya Jadi Kalau Bisa Di Worksheet 1 Benar-benar Mengerti Alat Ini Dipakai Buat Apa Tapi Tidak Harus Tahu Konsepnya Yang penting Alat Cara Makanya Gimana Yang harus Diklik Di Save File Kayak Gimana Drag And Drop Kayak Gimana Modul Dan Sebagainya Ngakses Lewat SSH Gimana Caranya Ngopik File Kesana Download File Yang penting Itu Aja Faham Kalau Bisa Come up Dengan Problem Problem Stigify Boleh Itu Baik Nanti Kita Kita Coba Bahas Di Kelas Oke Sekarang Balik lagi Ke Learning Question Ini Silahkan Kalau Tidak Ada Yang Mau Diklarifikasi Terkait Dengan Bab 2 Mungkin Ada Yang Mau Coba Jawab Lagi Selain Gibran Tadi Dua Pertanyaan Ini Mungkin Ada Informasi Lain Yang Kalian Tahu Dan Belum Sempat Dibahas Sebelumnya Mengapa Internet Saya Bermasalah Terkait Dengan Protokol HTTP Dan Yang Kedua Bagaimana Kominfo Menyensor Website Yang Tidak Diinginkan Kaitannya Dengan Protokol DNS Silahkan Ada Lagi Tidak Tidak Gibran Satu Jawaban Tidak Cuma Itu Jawaban Masih Banyak Yang Lain Ada Lagi Tidak Silahkan Mengapa Internet Saya Bermasalah Terkait Dengan Protokol HTTP Bagaimana Kominfo Menyensor Website Terlarang Kaitannya Dengan Protokol DNS Bahkan Sebetulnya Boleh Juga Pertanyaan Pertama Mengapa Internet Saya Bermasalah Kaitan Dengan Protokol DNS Itu Juga Bisa Itu Juga Bisa Gitu Dibal Juga Juga Boleh Mengapain Internet Masalah Kaitkan Protokol DNS Bagaimana Kominfo Menyensor Website Terlarang Kaitkan Dengan Protokol HTTP Itu Juga Bisa Silahkan Ada yang Punya Informasi Lain Selain Dari Yang Sudah Dibahas Tadi Tidak Ada Nah Khusus Untuk Pertanyaan Ini Dua Pertanyaan Ini Ini adalah Dua Pertanyaan Yang Tidak Akan Saya Jawab Kalian Harus Cari Jawabannya Sendiri Dengan Proses Pembelajaran Selama Satu Mekan Kedepat Ingat Dua Pertanyaan Ini Dan Kaitkannya Boleh Dibalik Kaitkan Dengan Protokol HTTP Pertanyaan Satu Pertanyaan Dua Boleh Silahkan Sekarang Kita Akan Masuk Ke Materi Kalau Gak Ada Anytime Ada Pertanyaan Boleh On mic Atau Chat Gak 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 Kita Mulai Jadi Di Topik Bab Dua Ini Application Layer Itu Ada Empat Topik Pertama Intro Principles Of Network Application Intro Intro Pertama Kita Akan Bahas HTTP Protokol HTTP Yang Kedua Kita Akan Bahas Protokol DNS Dan Yang Keempat Socket Programming Cuma Saya Memutuskan Socket Programming Kita Akan Bahas Pekan Depan Aja Ketika Membahas Transport Layer Kenapa Karena Worksheet Minggu Depan Itu Modding Socket Programming Jadi Kalau Dibahas Sekarang Sementara Worksheet Yang Disuruh Kalian Kerjain Adalah Warsha Akutnya Lupa Nanti Jadi Yaudah Socket Program Kita Bahas Pekan Depan Sekarang Kita Bahas Ini Aja Nah Web Dan HTTP Itu Di Worksheet Akan Dibahas Maksudnya Keluar Di Worksheet Jadi Sekarang Saya Akan Bahas Sekilas Aja Saya Coba Lebih Bahas Lebih Dalam Membahas Kalau Di Jarkom Keluar Tugasnya Tentang DNS Kalau Di Jarkom Dat Cuma HTTP Aja Jadi Mungkin HTTP Saya Akan Go Through Aja Kemudian Kita Ke DNS Kalau Masih Ada Waktu Kita Bahas Lebih Dalam Di HTTP Yang Pertama Yang Ingin Kita Pahami Adalah Baik Konsep Maupun Implementasi Implementasi Untuk Worksheet Terkait Dengan Protokol Protokol Yang Ada Di Application Layer Sebelum Saya Lanjut Dua Protokol Ini Secara Spesifik Memang Akan Dibahas Di Kelas Karena Dua Protokol Yang Sangat Penting Ada HTTP Dan Ada DNS Buat Protokol Application Layer Sangat Penting Ada Yang Mau Nyebutin Lagi Bisa Nyebutin Lagi Nggak Protokol Application Layer Lain Selain HTTP Maupun DNS Ada Protokol Apa Lagi Yang Termasuk Kedalam Application Layer Atau Di Layer Aplikasi Oke Gibran Jawab TCP Apakah Betul TCP Bagian Dari Application Layer Oke Ayo Ada Yang Sudah Baca Faris FTP Ya FTP Betul FTP Bagian Application Layer Kalau TCP Termasuk Dalam Layer Yang Mana Kira-kira Tapi bukan Application Layer TCP Bukan Application Layer TCP Termasuk Layer Betul Betul Faris Kalau TCP Termasuk Transport Layer Transport Layer Di Bawahnya Application Layer Application Layer Paling Atas Kan Ini Judul Bukunya Computer Top Down Approach Jadi Bahasnya Dari Atas Application Layer Paling Atas Bawahnya Ada Transport Layer FTP Oke Sudah Betul Ada Lagi Protokol Apalagi Tapi FTP Tidak Dibahas Namanya Terbatas Jadi Kita Bahas Dua Yang Paling Penting Selain FTP Selain HTTP Selain DNS Ada Lagi Yang Mungkin Sudah Baca Atau Sudah Lihat Videonya Protokol Apalagi Yang Termasuk Dalam Application Layer Yang Sudah Muncul Di Bab Satu Pekan Kemarin Ada Yang Sudah Dicontoh Satu Protokol Kalau Kalian Ngecek Koneksi Internet Biasanya Pakai Command Ping 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 IP Address Itu Protokol Apa Yang Dipakai Ini Bunyi Discord Bunyi Bunyi ICMP Itu Adalah Protokol Juga Dan Itu Ada Di Application Contoh Lainnya Ada SMTP Ada Yang Tahu SMTP Itu Protokol Buat Apa Ada Protokol Namanya SMTP Temennya SMTP Itu Namanya IMAP 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 Atau POP POP Tiga Itu Sepaket Biasanya Untuk Satu Jenis Aplikasi Protokol SMTP Protokol IMAP Protokol POP POP POP3 Paling 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 Denger Nama Ketiga Protokol Ini Ini Biasanya Protokol Dipakai Buat Apa Betul Email Email Itu Menggunakan Tiga Jenis Protokol SMTP Dipakai Untuk Ngirim Email IMAP Dan POP Tiga Untuk Menerima Email Itu Protokol Tapi Nggak Dibahas Pengen Dibahas Tapi Waktunya Nggak Ada Oke Paham Jadi Salah Satu Apa Apa Namanya Capaian Pembelajaran Di BUMB Ini Kalian Mesti bisa Nyebutin Jenis-jenis Protokol Yang ada Di Application Layered Ingat Kemarin C1 C2 Mesti Jelasin Apa Maksudnya C3 Mesti Implement Tapi Tapi Kalau implement Nggak Semua ya At least HTTP Yang Dijadikan Materi Di Workshop Lanjut Yang akan Kita bahas Di sini Adalah Aplikasi Yang Kita Bangun Yang Kalian Bangun Semuanya Akan Memanfaatkan Satu Atau Lebih Protokol Di Application Laying Nah Ternyata Aplikasi Yang Akan Kalian Bikin Itu Akan Membutuhkan Beberapa Services Apa Saja Services Yang Dibutuhkan Oleh Aplikasi Yang Kedua Kalian Juga Perlu Mempertimbangkan Arsitektur Mau Pakai Arsitektur Apa Aplikasinya Itu Juga Dibahas Ini Jelas Ini Nggak Minggu Sekarang Ini Minggu Depan Minggu Depan Kita Akan Program Pake Python Gampang Pertama Sebelum Membahas Service Model Apa Yang Dibutuhkan Oleh Sebuah Aplikasi Kita Berbicara Arsitektur Dulu Kalian Bikin Aplikasi Aplikasi Yang Berbasis Internet Begitu Mesti Mempertimbangkan Arsitektur Pertama Mau Pake Client Server Begitu Atau Yang Kedua Mau Pake Peer To Peer Nah Ini Sekilas Dulu Aja Mungkin Sudah Pernah Baca Atau Sudah Pernah Dengar Bedanya Apa Antara Client Server Dan Peer To Peer Tanpa Membaca Ininya Teoretical Kira-kira Bedanya Apa Antara Client Server Yang Kayak Gini Dengan Peer To Peer Yang Kayak Begini Ada yang Mau Coba Jawab Bedanya Apa Antara Client Server Dengan Peer To Peer Arsitektur Client Server Dengan Arsitektur Peer To Peer Ini Semua Jenis Aplikasi Berbasis 2 Aplikasi 2 Arsitektur Ini Sudah Kalian Pake Semual Saya Ada 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 yang Mau Coba Bedanya Apa Client Server Dengan Peer To Peer Atau Boleh Sebutin Aplikasi Apa Yang Berbasis Client Server Arsitekturnya Yang Sering Kalian Gunakan Aplikasi Apa Yang Berbasis Peer To Peer Yang Mungkin Sudah Kalian Gunakan Kalau Peer To Peer Itu Setahu Saya Lebih Desentralisasi Sesama Device Atau Sesama Host Saling Berkomunikasi Contohnya Protokol Btorrent Mungkin Kalau Client Server Website Pada Umumnya Lebih Tersentralisasi Jadi Setiap Data Yang Di Exchange Itu Melewati Suatu Server Sampai Ke Klien Atau Sampai Ke Host Lain Oke Bisa Enggak Web Server Itu Model Website Itu Di Implementasi Pakai Arsitektur Peer To Peer Bisa Enggak Bisa Mungkin Bisa Tapi Saya Belum Menggali Ke Situ Oke Terima Kasih Ada Lagi Yang Mau Coba Jawab Setelah Maman Kalian Aja Bedanya Apa Antara Client Server Dan Tentu Gak 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 Ada Client Gimana Kalau Chatting Atau Zoom Kayak Gini Oh Zoom Kayak Gini Menurut Kalian Ini Zoom Spesifik Zoom Zoom Menurut Kalian Pake Peer To Peer Atau Client Server Arsitekturnya Kira Kira Ada yang Mau Coba Zoom Client Server Atau Peer To Peer Arsitekturnya Saya Client Komputer Di Zoom Kalian Juga Punya Zoom Client Di Desktop Kalian Client Saya Sama Kalian Komunikasi Client Server Atau Peer To Peer Model Ada Coba Eh Jangan Salah Di Kelas Gak Ada Jawaban Yang Salah Kalau Belum Tepat Nanti Saya Perbaiki Tapi Kalau Ya Gak Ada yang Mau Coba Kira Zoom Ini Zoom Ya Spesifik Oh Saya Belum Oke Betul Client Server Banyak Yang Udah Jawab Jangan DM Ko Saya Jawab Aja Di Vary Kenapa Kamu Mengira Ini Peer To Peer Saya Kira Hostnya Bukan Di Server Gitu Oke Kalau Zoom Kalau Zoom Itu Pakai Client Server Jadi Saya Ngomong Kayak gini Ini Dilempar Dulu Ke Servernya Zoom Yang Mana Kayaknya Kalau Kalau Kalian Klik Klik Di Atas Di Atas Ada Yang Ijo Kiri Atas Ada Informasinya Misalkan Coba Saya Bagian Bawah Kalimat Terakhir Saya Tulis Sanya Gini You Are Connected To Zoom Global Network Via Data Centers In Australia Tulisannya Disitu Ada Yang Punya Tulisan Lain Di Kalau Warna Ijo Atas Diklik Kalian Tulisannya Apa Sama Australia Juga Berarti Ini Komunikasi Yang Sedang Kita Lakukan Semuanya Itu Video Saya Suara Saya Itu Dilempar Ke Data Center Di Australia Kalian Juga Sama Video Kalian Dilempar Ke Australia Video Saya Nyampe Ke Kalian Lewat Situ Dulu Lewat Server Yang Di Australia Dulu Nah Disini Nggak Tau Dimana Posisinya Pokoknya Semuanya Kesini Dulu Baru Ke Kalian Supaya Kontras Ada Nggak Model Zoom Kayak Gini Video Conference Kayak Gini Yang Pake Peer To Peer Ada Yang Bisa Nyebutin Oke Ada Nggak Yang Bisa Nyebutin Sama Kayak Gini Conference Tapi Peer To Peer Oke Jitsi Google Meet Semuanya Peer To Peer Artinya Tidak Ada Nyerimin Data Ke Data Center Nggak Dari Komputer Saya Langsung Ke Komputer Kalian Nah Nama Protokolnya Kalau Buat Jitsi Maupun Google Meet Itu Namanya Web RTC Silahkan Cerita Lebih lanjut Ini Ada Banyak Yang Skripsi Web RTC Nama Protokolnya Web RTC Protokol Web RTC Web Real Time Communication Ini Protokol Application Bayer Yang Lagi Jadi Protokol Aplikasinya Itu Banyak Tapi Nggak Dibahas Kalau Dibahas Semuanya Waktunya Abis Namanya Apa RTC Anyway Itu Sekilas Mengenai RTC Ini Begini Baca Sendiri Bagaimana Cara Berkomunikasi Pertanyaan Berikutnya Bagaimana Cara Berkomunikasi Kalau Dulu Di OS Ada Pembahasan Mengenai Proses Itu kan Salah satu Bap Penting Di OS Proses Itu Ada yang Masih Ingat Coba Saya Tanyakan Ulang Proses Itu Definisinya Apa Dulu Waktu Di OS Jangan Program Running Within Host Dulu Waktu Di OS Masih Ingat Nggak Definisi Proses Itu Apa Bedanya Program Apa Kalian Kan Ngoding Bikin Program Nggak Ngoding Bikin Proses Ngoding Bikin Program Bedanya Program Ngo Proses Apa Ini Misalnya Di OS Bedanya Program Dengan Proses Atau Kode Kode Ngoding Jadinya Output Program Bedanya Dengan Proses Apa Sebuah Program Ini Udah Program Kalau Udah Diload Ke Memory Program Kalau Udah Diload Ke Memory Udah Dijalani Terus Dapat Alokasi Di Memory Itu Namanya Proses Setiap Proses Punya Datah Masing Di Run Dapat Alokasi Di Memory Sekian Nanti Variable Macem-macem Disitu Disimpan Nah Kalau Misalkan Jalan Dalam Satu Host Saja Dalam Satu Komputer Itu Bahasannya OS Tapi Kalau Ada Program Yang Jalan Jadi Proses Ada Proses Di Satu Komputer Dengan Proses Di Komputer Lain Terus Komunikasi Bahasannya Jarkom Bagaimana Mereka Bisa Saling Berhubungan Berkomunikasi Nah Ini Yang Dibahas Disini Jadi Aplikasi Application Layer Itu Protokol Protokol Yang Mengakomodir Banyak Sekali Proses Yang Mesti Berkomunikasi Dengan Proses Yang Lain Yang Posisinya Di Komputer Yang Berbeda Mereka Bisa Berkomunikasi Karena Ada Protokol Protokol Di Application Layer Berikutnya Belajar Proses Bagaimana Proses Ini Bisa Berkomunikasi Nah Itu Pertanyaan Bagaimana Mereka Bisa Berkomunikasi Mereka Bisa Berkomunikasi Dengan Memanfaatkan Satu Bagian Ini Di Dalam Sistem Operasi Yang Disebut Sebagai Socket Teorinya Begitu Nanti Prakteknya Kita Coba Langsung Bikin Bikin Program Pakai Socket Jadi Socket Itu Levelnya Ada Di Apa Namanya Sistem Operasi Dan Dia Bisa Kita Manfaatkan Untuk Menyirim Maupun Menerima Pesan Jadi Fungsi Socket Ini Kayak Pintu Pintu Buat Keluar Pintu Masuk Menerima Pesan Kurang lebih Kayak Itu Socket Berarti Setiap Kali Kita Berkomunikasi Kalian Bikin Aplikasi Apapun Itu Melibatkan Dua Socket Satu Socket Di Komputer A Satu Lagi Socket Di Komputer B Nanti Terhubung Keduanya Kayak Pipa Model Komunikasi Antara Dua Aplikasi Untuk Dapat Meng-establish Connection Membangun Koneksi Antara Dua Socket Atau Untuk Berkomunikasi Antara Satu Socket Dengan Socket Yang Lain Balik Lagi Dengan Pertanyaan Awal Yang Sempat Ditanyakan Givari Kita Membutuhkan Alamat Kenapa Butuh Alamat Ya Tadi Kalau Mau Kirim Pesan Mesti Ada Alamat Kalau Nggak Ada Mau Dikirim Kemana Mau Nerima Kemana Alamat Inilah Yang Akan Kita Pelajari Juga Namanya Alamat IP Panjangnya 32 bit Dibagi menjadi Empat Bagian Masing-masing 8 bit 8 bit 8 bit 8 bit Biasanya Ditulis Pakai Desimal 192 168 Tapi Aslinya Binary 192 Convert Ke binary 168 Convert Ke binary 8 bit 8 bit 8 bit 8 bit Di total 30 Ini Alamat Tapi Ada Satu Lagi Penanda Atau ID Sebuah Alamat Itu Nggak Cukup IP Address Aja Kenapa IP Address Itu Nempelnya Ke Apa Nempelnya Ke Program Atau Ke Komputer IP Address Itu Sempat Mestinya Kemarin Waktu Ngerjain Yang Pakai Tracer IP Address Itu Nempel Ke Siapa Melkat Pada Apa Hardware Interface Pada Interface Yang Dimiliki Oleh Sebuah Host Device Artinya Satu Device Punya Satu Alamat IP Bayangkan Dalam Satu Device Ada Berapa Proses Ada Berapa Program Yang Dapat Berjalan Mestinya Banyak Ini Ini Sama Kita Tadi Ngirim Surat Dikasih Kode Post Doang Kode Post 46 115 Daerah Kampung Alaman Saya Kelurahan Kahuripan Kota Tasik Malaya Kode Post 46 115 Kalau Kalian Kirim Surat Dengan Nulis Kode Post Doang Post Surat Akan Nyampe Ke Kelurahan Kahuripan Tapi Nggak Akan Nyampe Ke Rumah Kalian Gimana Tahunya Rumahnya Banyak Sekarang Analoginya Gitu Kenapa Dalam Satu Komputer Ada Banyak Proses Yang Bisa Berjalan Kalau Cuma Ditaruh IP Address Aja Nyampe Sih Komputer Itu Mungkin Nggak Nyampe Ke Aplikasi Yang Dimakser Maka Butuh Satu Identifier Lagi Yang Disebut Sebagai Apa Supaya Bisa Berkomunikasi Secara Spesifik Begitu Ke Proses Atau Aplikasi Tertentu Ya Butuh Satu Informasi Lagi Terima kasih Faris Namanya Port Port Number Jadi Dua Informasinya Adalah IP Address Port Number Port Number Ini Boleh Milih Antara 0 Sampai 65 Ribu Something Boleh Dipilih Nah Biasanya Port Yang Kecil Kecil Itu Udah Diteken Begitu Udah Dibooking Sama Aplikasi Aplikasi Yang Lazim Kita Gunakan Contoh Misalkan HTTP Server Biasanya 80 Mail Server Biasanya 25 SSH Membanyak Masalah SSH SSH Ada yang Tau Nomor Berapa Port Nya Kalau Kalian Pakai Putih Begitu Open SSH Kan Ngerjain GCP Pakai SSH Ada yang Tau Nggak Port Nomor Berapa Default Pertanya SSH SSH 22 Biasanya Tapi Kalau Di Fasilkom Enggak Dua-duanya Ditutup Kalau Enggak Salah Setau Saya 2212 Atau 1212 Saya Lupa Pokoknya Enggak 22 Apalagi Tentang Port Yang Mungkin Udah Pernah Ketemu Di Kuliah Yang Lain Mungkin Di Kuliah PBP Mungkin Di Kuliah OS Port Nomor Berapa Yang Udah Pernah Kalian Pakai Untuk Kuliah Tersebut Dan Aplikasinya Apa Ada juga Yang Udah Angkat Di Discord Apakah Saya Nggak Bisa Pakai Port Ini Karena Udah Dipakai Coba Ada Yang Mau Nyebutin Aplikasi Atau Protokol Tertentu Dengan Port Yang Udah Dibooking Sama Dia Tengah Boleh Dipakai Sama Yang Ada Yang Ingat Nih Saya Nemu Contoh Di Discord Ada Port 3000 Katanya Kan Disuruh Bikin Port Berdasarkan NPM Keluarlah Angka 3000 Tapi Nggak Bisa Dia Pakai Katanya Karena Sudah Dipakai Aplikasi Lain Ada Yang Tahu Ini 3000 Dipakai Nama Siapa Terus Port Berapa Lagi Saya Pakai Port Sepesifik Nah Biasanya Yang Ini Dipakai Sama React Kalau Port Yang Bawah Bawah Biasanya Udah Dipakai Sama Aplikasi Aplikasi Yang Lazing Jadi Kalau Kalian Bikin Aplikasi Ya Pilih Yang Agak Tinggi Lagi Port 32 573 Saya Nggak Yakin Itu Sudah Dipakai Pastinya Masih Available Itu Contoh Jadi Butuh Dua Identifier Selain Alamat IP Butuh Port Number Jadi Kalau Mau Ngirim Pesan Ke Proses Yang Lain Mesti Didefine Dua Alamat IP Dan Port Number Salah Satu Aja Nggak Akan Nyampe Berikutnya Nah Ketika Kalian Bikin Aplikasi Itu Ada Kebutuhan Yang Berbeda Beda Ini Yang Disebut Sebagai Transport Service Model Kalau Kalian Berangkat Dari Jakarta Ke Surabaya Kalian Bagaimana Cara Memilih Transportasi Dari Jakarta Ke Surabaya Alasan Pemilihan Moda Transportasi Apa Kira-kira Kan Dari Jakarta Ke Surabaya Bisa Naik Kereta Bisa Naik Kapal Laut Bisa Naik Mobil Bisa Naik Bus Bisa Naik Pesawat Kira-kira Apa Aja Alasan Kalian Sehingga Memutuskan Untuk Naik Kereta Ketika Ingin Berangkat Dari Jakarta Ke Surabaya Ada Yang Mau Coba Jelasin Atau Mau Coba Ngasih Contoh Considerannya Apa Aja Ketika Kalian Ingin Memilih Moda Transportasi Mungkin Ongkos Pak Kos Apalagi Waktu Kecepatan Waktu Tentu Apalagi Kan Banyak Modanya Tapi Kalian Memutuskan Saya Mau Pakai Ini Karena Alasan Apalagi Keluar Atau Ongkos Yang Kedua Waktu Tempuh Ada Lagi Alasan Lain Saya Ingin Berhenti Dulu Di Semarang Kalau Saya Ingin Berhenti Dulu Di Semarang Kira-kira Yang Tocok Naik Apa Waktu Keamanan Privacy Oke Jalur Ini Contoh Saya Saya Punya Alasan Saya Dari Jakarta Mau Surabaya Tapi Saya Mau Berhenti Di Semarang Dulu Sebelum Ke Surabaya Cocoknya Menaik Apa Saya Cocok Nggak Saya Naik Pesawat Kalau Saya Pengen Berhenti Dulu Mampir Di Semarang Nggak Cocok 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 Nah Naik Mobil Pribadi Kenapa Pak Naik Mobil Pribadi Aman Lewat Toll Yang Baru Contoh Nah Ketika Kalian Bikin Aplikasi Kalian Akan Diminta Untuk Menentukan Apa Protokol Transport Layer Yang Akan Digunakan Bagaimana Cara Kalian Memilik Berdasarkan Kebutuhan Kalian Kebutuhan Aplikasi Kalian Ada Banyak Kebutuhannya Dan Beberapa Kebutuhan Yang Berbeda Bisa Jadi Kebutuhan Aplikasi A Berbeda Dan Aplikasi B Jadi Pemilihan Moda Transportasinya Juga Berbeda Contoh Yang Pertama Data Integrity Beberapa Aplikasi Mewajibkan Data Integrity Artinya Data Yang Dikirim Harus Sampai Berarti Ada Aplikasi Yang Tidak Membutuhkan Data Integrity Iya Pokoknya Yang Dikirim Hilang 10% Gak Apa-apa Saya Ngirim 100 Paket Sampai 90% Oke Gak Masalah Tapi Ada Aplikasi Lain Yang Saya Ngirim 100% Mesti Sampai 100% Gak 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 Itu Data Integrity Apalagi Kebutuhannya Waktu Saya Pengennya Gak Nge-lag Saya Pengennya Gak Nge-lag Ada kan Aplikasi Yang Kebutuhannya Kayak Gitu Kan Tapi Ada yang Yang Gak 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 Kebutuhan Saya Justru Harus Cepat Begitu Ada Yang Hilang Gak 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 Itu Contoh Jadi Ada Ini ya Ada Ada Ininya Ada Ada Trade-off Ada yang Saya Membutuhkan Teruputnya Tinggi Jadi Macem-macem Ada yang Butuh Security Macem-macem Moda Transportasi Yang Bisa Digunakan Itu Adalah Protokol Yang Ada Di Bawahnya Yaitu Transport Layer Saat Ini Cuma Dua TCP Dan UDP TCP Dan UDP Keduanya Menyediakan Layanan Yang Berwini Itu Gak Saya Bahas Silahkan Pelajari Sendiri Apa Layanan Yang Diberikan Oleh TCP Apa Yang Diberikan Oleh UDP Sehingga Kalian Bisa Paham Kalau Saya Mau Bikin Aplikasi Kebutuhannya BCDE Maka Saya Memilih TCP Kalau Aplikasi Yang Lain Saya Memilih UDP Itu Silahkan Kalian Pelajari Sendiri Ini Gak Saya Bahas Karena Waktunya Gak Cukup Ini Skip Nah Sekarang Ke HTTP HTTP Ada Pertanyaan Sampai Sini Prinsip Application Layer Application Layer Itu Nempel Terus Sama Transport Layer Karena Application Layer Itu Adalah Aplikasi Yang Kalian Bangun Dan Supaya Aplikasinya Bisa Mengirimkan Pesan Ketujuan Dibutuhkan Moda Transport Yaitu Transport Layer Jadi Nempel Terus Application Layer Sama Transport Layer Oke Kita Ke HTTP Dulu Website Kalian Sudah Paham Yang Namanya Website Website Itu Penting Disini Untuk Dipahami Ini Nanti Dibahas Lebih Lanjut Di WS Jadi Saya Nggak Bahas Lebih Detail Intinya Kalau Yang Nanya Website Itu Kalian Meminta Sebuah Objek Dari Webserver Nanti Webserver Ngasih Objek Kekalian Objeknya Bisa Berupa Text Halaman Text Bisa Image Bisa Video Bisa Apapun Itu Jadi Ada Objek Yang Diminta Dan Ada Alamat Makanya Kalau Ngeliat URL Itu Biasanya Kayak gini Ada Alamat Ada Objek Ada Ada Alamat Ada Objek Yang diminta Terus Ditampilkan Di Browser Kita Akan Bahas HTTP Jadi HTTP Itu Apa Dia Adalah Protokol Application Layer Khusus Untuk Web Khusus Untuk Web Modelnya Dia Pakai Client Server Selalu Client Server Jadi Nggak Bisa Di Peer-to-peer Pakai HTTP Tapi Pakai Protokol Yang Lain Tadi Pertanyaan Yang Tadi Silahkan Cari Tahu Kalau Ingin Deploy Web Pakai Model Peer-to-peer Apakah Bisa Jawabannya Bisa Silahkan Cari Tahu Jadi Membutuhkan Ada Client Browser Kalian Punya Browser Kemudian Ada Server Si Web Server Simpel Terus Client Akan Mengirimkan HTTP Request Server Akan Membalas Dengan HTTP Response Begitu Aja HTTP Request HTTP Response Request HTTP Response Ini Tadi Sempat Disinggung Koneksi HTTP Itu Ada Non Persisten Versus Persisten Ini Saya Nggak Akan Bahas Coba Kalian Pelajari Lebih Lanjut Karena Ini Keluar Dika Di Work Bedanya Apa Non Persisten Dengan Persisten Saya Cuma Ngasih Clue Aja Kalau Non Persisten Itu Versi Jadul Versi 1.0 Kalau Yang Persisten Sudah Agak Baru 1.1 Walaupun Sekarang Sudah Lebih Advanced Ada Persisten Sama Non Persisten Ini PR Silahkan Cari Tahu Teorinya Gimana Terus Kalau Kita Ngelihat Paket Itu Sendiri Bisa Kita Tahu Misalkan Kalian Disuruh Nangkap Paket Paket Di Worksheet 2 Ketika Kalian Nangkap Paket Kalian Bisa Tahu Nggak Kalau Koneksi Yang Digunakan Adalah HTTP Persisten Atau Non Persisten Tahu Nggak Dari Mana Saya Bisa Tahu Itu Mesti Tahu Ini Saya Skip Ini Saya Skip Non Persisten Versus Persisten Penting Untuk Dipahami Saya Mau Kesini Sekarang Ingat Protokol Itu Isinya Adalah Mengenai Aturan 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 Yang Digunakan HTTP Request Itu Adalah Berarti Aturan Yang Mengatur Bagaimana Kita Mengirimkan Pesan Melalui HTTP Biasanya Formatnya Itu Seperti Ini Nanti Coba Dicek Di Walshark Biasanya Baris Pertamanya Itu Ada Yang Disebut Sebagai Request Line Kalau Aktifitasnya Adalah Browsing Biasa Minta Sesuatu Biasanya Commandnya Adalah Get Ini Kayaknya Di PBP Udah Sering Nyo Kayak Gini Kalian Di PBP Pakai HTTP Request Untuk Jenggo Pakai HTTP Request Nanti Ada Get Kalau Mau Dapetin Sesuatu Kalau Mau Upload Atau Naruh Ngirim Form Dan sebagainya Pakai Post Modelnya Selalu Sama Yang Penting Model Dalam HTTP Message Carriage Itu Adalah Modelnya Per Baris Setiap Baris Itu Nanti Ditandai Dengan Adanya Karakter Ini Garis Miring R Garis Miring N Atau Disebut Sebagai Carriage Return Line Feed CRL Kalau Ada Satu Baris Informasi Ketemu CRL Garis Meeting N Garis N Artinya Satu Baris Berikutnya Sudah Baris Yang Baris Kurang Lebih Kenapa Karena Informasinya Dibaca Per Baris Kemudian Bawahnya Ada Header Nah Dua yang paling penting Untuk kalian pahami Adalah Pertama Request Line Dan yang kedua Header Bawahnya Biasanya Setelah Header Itu Body Ya Data yang Dikirim Tapi Informasi Yang lebih Penting Adalah Informasi Yang harus Kalian Baca Di Request Line Dan Header Contoh Ada banyak Informasinya Ada apa Aja User Agent Accept Text HTML Application HTML Accept Language NUS Accept Encoding Gzip Connection Keep Live Dan seterusnya Informasi Ini Dari mana Bisa Kalian Dapatkan Bisa Kalau Kalian Melakukan Sniffing Pakai WhatsApp Kemarin Sudah Melakukan Kamu Bikin Koneksi Ke Website Tertentu Selama Koneksinya HTTP Selama HTTP Informasi Ini Bisa Kalian Baca Kalau HTTPS Bisa Nggak Kalian Baca Protokol Yang Dipakai HTTPS Ini Nanti Dibahas Eh Di Jangan Kalau Pertanyaan Saya Kalau Protokol HTTPS Bisa Nggak Informasi Ini Dibaca Tambahannya S Ini Di HTTPS Ya Tidak Bisa S Itu Apa S Panjang Dari Apa S Bukan SSL S Di HTTPS Adalah Secure Aman HTTP Yang Secure Jadi Kalau HTTPS Informasi Ini Nggak Bisa Dibaca Karena Informasinya Di Encrypt Di Acak Jadi Nggak Bisa Kita Baca Tapi Kalau HTTP Bisa Itu Kalau Request Formatnya Kalau Dipecah Lagi Ini Dalam Bentuk Asci Dalam Bentuk Huruf Pada Kenyataannya Yang Dikirim Itu Nggak Dalam Bentuk Asci Tapi Dalam Bentuk Bit Dalam Bentuk Binary Mesti Begitu Nah Yang Dikirim Dalam Bentuk Binary Itu Mengikuti Aturan Yang Ada Di Sini Request Line Itu Dimulai Dari Method Kemudian SP Kemudian URL SP Itu Apa Space Ini Apa Istilahnya Backslash Atau Saya lupa Kepanjangannya Tapi formatnya Selalu Begini Method SP URL SP Version Ini Version HTTP HTTP 1.1 Itu Versinya Kalau Sekilas Ngeliat Disini Ini Request Message HTTP Persisten Atau Non Persisten Persisten Ngeliat Disini Persisten Non Persisten Persisten Pak Persisten Ya Kalau Non Persisten Tulisannya 1.0 Itu yang Jadul Sebelumnya Lagi Ada 0,9 HTTP 0,9 Sudah Nggak dipakai Lagi Formatnya Begini Kemudian Bawahnya Ada Header Ada Header Field Name Value CRL F Begitu Berulang Header Field Name Value Header Field Name Value Jadi Formatnya Begitu Bener Kan Disini Ada Header Field Name Host Value Ini Ada Header Field Name User Agent Value Ini Header Field Name Accept Value Ini Header Field Name Accept Language Value Formatnya Bagulah Bagian bawah Isinya Begini Dalam Format Binary Ketika Dikiri Bagaimana Dengan Responsnya Formatnya Pertama Ditulis Status Line Dimulai Dengan Status Line Ada 200 Oke Ada Lagi Apa lagi 404 Paling Ternyata 404 Apa 404 200 Oke Artinya Objeknya Ada Nih Dikirim Kalau Tidak Ketemu 404 Not Found Paling Terkenal Ini Status Line Paling Terkenal Ada Lagi Yang Lain Ada Ada Banyak Yang Lain Not Modified Move Permanently Dan Banyak Lain Tapi Itu Adalah Status Line Setelah Status Line Header Lagi Headernya Beda Tapi Formatnya Tetap Sama Header Field Value CRLF Lanjut Yang Baru Dan Seterusnya Sampai Selesai Baru Nanti Bagian Bawahnya Adalah Datanya Di Bagian Body Itu Adalah Respon Dari Http Oke Ini Contoh Beberapa Contoh Status Code Status Line Yang Sering Kita Temukan 400 505 301 Dan Sebagainya Ini akan keluar Nanti di Workshop Jadi Akan Kalian Pelajar Lebih Berikutnya Yang Juga Tidak Kalah Penting Materi Dari Http Adalah Ada Yang Disebut Sebagai Cookies Kenapa Cookies Ini Menjadi Penting Jadi Begini Http Adalah Protokol Yang Stateless Artinya Koneksi Yang Dilakukan Dari Client Server Berapapun Banyaknya Jumlahnya Jutaan Kalipun Tidak Ada Satupun Yang Disimpan Jadi Istilahnya Adalah Stateless Protokol Ada Yang Punya Pemikiran Kenapa Tidak Disimpan Seakan Saya Sudah Browsing Ke Beberapa Website Ke Scale Ke Sebagian Tapi Tidak Ada Satupun Yang Mencatat Itu By Default Protokol Http Tidak Mencatat Itu Makanya Disebut Stateless Kenapa Kayak Gitu Ada Yang Punya Kepikiran Sesuatu Bagaimana Kalau Disimpan Kalian Bayangkan Ada Berapa Juta Koneksi Yang Terjadi Dalam Satu Detik Di Internet Bayangkan Kalau Disimpan Bayangkan Aja Muncul Isu Nanti Bagaimana Cara Menyimpannya Butuh Berapa Banyak Ukurannya Nah Maka Default Http Protokol Tidak Menyimpan Informasi Tersebut Stateless Istilahnya Stateless Dan Ini Prinsip Utama Kalau Di Jaringan Tidak Perlu Dicatat Tidak Perlu Disimpan Dalam Database Begitu Cukup Log Aja At Least Itu Log Default Kalau Kita Mau Nyimpan Log Kalau Enggak Juga Enggak Usah Kenapa Karena Akan Butuh Tempat Penyimpanan Yang Sangat Banyak Tapi Informasi Itu Penting Nggak Menurut Kalian Kayak Saya Sudah Ngeakses Website Apa Dan lain Sebagian Itu Penting Nggak Sebetul Informasi Informasi Kayak Saya Ngakses Tokopedia Kemarin Searching Tentang HP Informasi Itu Informasi Berharga Nggak Buat Tokopedia Iya Pak Buat Rekomendasi Itu Nah Tapi Http Nggak Memungkinkan Itu Default Saya Bilang Maka Ada Istilah Cookie Cookie Ini Ini adalah Mekanisme Yang Ingin Saya Ingin Catat Record History Koneksi Itu Penting Tapi Saya Juga Nggak Mau Repot Bikin Database Yang Menyulitkan Semua Orang Nah Ada Istilah Cookie Dimana Cookie Informasi Cookie Ini Disimpan Di Dua Pihak Kita Client Dan Server Client Menyimpan Sesuatu Server Menyimpan Sesuatu Ini Saya Ilustrasi Sedikit Jadi Kalau Misalkan Ini Di sisi Client Ini Nyimpan Ada Nyimpan Data Di browser Browser Itu punya Database Kecil Di situ Di browser Dia akan Menyimpan Informasi Macem-macem Termasuk Di antaranya Menyimpan Informasi Kayak Username Dan Password Kalau Kalian Masukin Username Dan Password Terus Kesimpan Itu Nggak Kesimpan Di Server Itu Kesimpan Di browser Kalian Di database Yang Kecil Itu Nah Yang Disimpan Di server Apa Jadi Kayak Gini Ilustrasinya Ketika Kalian Mengakses Sebuah Website Di sisi Server Dia kasih Kamu ID Unik ID Unik Namanya Cookie ID Dan Ini Akan Dilakukan Kalau Kalian Melakukan Accept Lihat Ya Biasanya Muncul Ketika Kasih Website Untuk Mengoptimalkan Blah 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 Izinkan Kami Untuk Allow Deny Izinkan Kami Untuk Mencatat Cookie Kalau Kalian Klik Allow Maka Webserver Itu Akan Membuat ID Unik Buat Kalian Dan ID Disimpan Di database Mereka Nah ID Unik Ini Akan Dikirim Juga Ke Browser Kalian Nanti Browser Kalian Akan Menyimpan Juga Informasi Tokopedia Langsung Nama Carijakan Sekarang Beli Powerbank Dia langsung Nawarin Powerbank Kenapa? Karena Dia tahu Kemarin Kamu Kemarin Kamu Abis Beli HP Dari 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 Yang Dikirim Oleh Browser Kalian Nah Itu Ide Topik Kedua Yang Juga Cukup Penting Ini Sekilas Sekilas Semoga Ini Tapi Dibahas Di Worksheet Adalah Tentang Caching Cache Kalau Di Bahasa Lainnya Ada Istilahnya Itu Namanya Proxy Server Proxy Proxy Cache Cache Gimana Maksudnya Dengan Cache Jadi Ide Nya Adalah Kalau Misalkan Kalian Memanage Traffic Di Sebuah Organisasi Pasti Akan Ada Traffic Berulang Ke Halaman Yang Sama Contoh Ke Halaman Skele Berulang Terus Skele Padahal Yang Diakses Halaman Yang Sama Yang Diminta Objek Yang Sama Supaya Tidak Dilakukan Pengiriman HTTP Request Berulang Ulang Ke Server Yang Dimaksud Ya Dicache Aja Di Tengah Tengah Jadi Ide Ini Kalau Misalkan Mau Akses Facebook Posisi Facebook Ada Di Amerika Misalkan Servernya Atau Anggap Aja Begitu Ada Di US Kan Jauh Dari Jakarta Ke US Jauh UI Biasanya Bikin Proxy Memang Punya Setiap Organisasi Biasanya Bikin Punya Proxy Supaya Apa Supaya Kalau Misalkan Ada Orang Yang Akses Facebook Atau Akses Website Apapun Itu Objeknya Di Di Cache Di Tengah Tengah Supaya Kalau Ada Klien Kedua Yang Mengakses File Yang Sama Dia Tidak Perlu Ke Facebook Yang Ada Di USA Karena Datanya Sudah Ada Di Lokal Yang Disimpan Di Proxy Server Itu Kira-kira Tapi Problemnya Kalau Misalkan Data Atau Objeknya Sudah Dimodifikasi Gimana Nah Itulah Yang Dibahas Dalam Protokol HTTP Yang Ada Salah Satu Soal Bagaimana Cara Kita Tahu Specifically Ada Di Slide Yang Dibahas Namanya Conditional Gap Jadi Pakai Informasi Mengenai Apakah Data Ini Sudah Pernah Diminta Atau Belum Sebelum Kalau Sudah Pakai Data Ini Pertanyaannya Keduanya Adalah Apakah Data Ini Atau Objek Ini Sudah Pernah Dimodifikasi Kalau Sudah Pernah Dimodifikasi Kita Minta Lagi Yang Baru Tapi Kalau Belum Pernah Dimodifikasi Yaudah Kasih Aja Data Yang Tengah Saya Tinggal 10 Menit Jadi Saya Mau Ke DNS Nah Di Topik Cache Ini Ada Hitung-hitungannya Ada Hitung-hitungannya Ada Ada Hitung-hitungannya Ini Conditional Gate Itu Tadi Kalau misalkan Pakai Caching Dan Saya Ingin Supaya Request Saya Tidak Perlu Dikirim Kesana Jadi Di HTTP Protokol Itu Punya Punya Mekanisme Namanya Conditional Gate Salah Satu Value Yang Digunakan Ini Value Namanya If Modified Since Jadi Dia Ngecek Terakhir Dimodifikasinya Kapan Kalau Dimodifikasinya Baru Baru Dimodifikasi Ya Sudah Berarti Kirim Ulang Ke Asal Server Asal Karena Kita Harus Dapetin Data Yang Paling Update Tapi Kalau Belum Pernah Dimodifikasi Ya Sudah Kirim Yang Tersedia Di Proxy Server Atau Yang Tersedia Di Case Terakhir Di Pembahasan HTTP Ini Teori Doang Jadi Kalau Yang Di Praktek Maupun Di Worksheet Karena Memang Masih Dipakai Juga Secara Umum 1.0 Atau 1.1 Itu Masih Banyak Dipakai Tapi Kalau Kalian Nemu 2.0 Jangan Heran Atau 3.0 Jangan Heran Karena Memang Versinya Udah 3.0 Jadi Dari 1.1 Kedua Itu Masih Sama Persisten Tapi Dia Memanfaatkan Paralelisasi Paralel Computing Paralel Processing Jadi Lebih Cepat Kurang Lebih Ide Dari Dua Ketiga Baru Itu Agak Signifikan Tapi Kalau Loncat Dari HTTP2 Ke HTTP3 Itu Nggak Dibahas Di Jarkom Di Jarkom Dibahas Cuma Kalau Kalian Mau cari Tahu Sendiri Silahkan Cari Tahu Apa Perbedaan Utama Dari 2 Ketiga Ini Baru Banget 2015 Belum Belum Standar Belum Banyak Dipakai Tapi Yang Sudah Banyak Mengadopsi Google Chrome Chrome Teman-temannya Berbasis Chromium Sudah Support HTTP3.0 Ada Banyak Perubahan Yang Sangat Menarik Tapi Pembahasannya Tidak Akan Dilakukan Kalau Mau cari Tahu Sendiri Silahkan HTTP3.0 Ini salah satunya Kenapa 2.0 Unggul Dibanding 1.0 Ada Disilahkan Pelajari DNS Sebelum Ke DNS Ada Pertanyaan MengHRTP 10 Menit Lagi Terakhir Ada Pertanyaan Ini Nanti Bakal Diexplot Lebih Lanjut Di Worksheet Nanti Minggu Depan Saya Tanyakan Kembali Pertanyaan Yang Sama Mudah-mudahan Kalian Sudah Mendapatkan Pengetahuan Baru Tentang Dua Pertanyaan Yang Sama Tapi Dikaitkan Dengan Protokol HTTP Maupun DNS DNS Sekilas 10 Menit Jadi DNS DNS Apa DNS Itu Bentuknya Database Yang Dilakukan Adalah Dia Map Antara Alamat IP Dengan Domain Web Domain Kenapa Kayak Gitu Karena Manusia Itu Lebih Ingat Domain Dibanding Alamat IP Bagaimana Kita Mengakses Skele Skele Itu kan Lokasinya Di Fasilkom Mesti Dia punya IP Depannya 152 Something Tapi Itu Pasti Nggak Akan Kita Hafal Ada Yang Hafal Alamat IP Skele Kita Nggak Yang Hafal Di Sini Atau Ada Yang Hafal Alamat IP Instagram Ada Yang Hafal Alamat IP Facebook Nggak Mungkin Nggak Pernah Di Hafal Kita Tidak Pernah Hafal Itu Yang Kita Hafal Adalah Domain Name Web Domain Facebook Instagram Dotcom Skele CSUACID Nah Ketika kita Menuliskan url Skele CSUACID Maka Request Pertama Adalah DNS Request Kita Akan Kirimkan Informasi Nanya Kurang Lebih Ke DNS Sector Eh Kalau Skele CSUACID Itu IP Ini berapa Jadi Dia Memang Database Yang Menyimpan Translasi Antara IP Dengan Domain Web Domain Kebayangkan Jadi Konsekuensi Pertama Saya Coba Tanyakan Bagaimana Kalau DNS Server Down Bagaimana Kalau DNS Server Down Panyaan Saya Sederhana Apa yang Terjadi Kalau DNS Server Down Bisa Internetan Kalau DNS Server Down Betul Web Hanya Bisa Dibuka Lewat IP Address Kalau Kita Hapal IP Address Kita Bisa Akses Internet Tapi Kalau Tidak 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 Browser Kita Tidak Tau Alamat IP Apa Dan Ini Pernah Terjadi Di Australia Salah Satu ISP Itu Namanya TPG TPG Saya Pakai Provider TPG Ini Bukan Yang Terbesar Ini Kayak Indosat Yang Paling Gedenya Namanya Telstra Kayak Telkom Tidak TPG Yang Middle Tiba-tiba DNS servernya Down Heboh Se Pelanggan TPG Tidak Bisa Akses Internet Kalau Misalkan DNS servernya Yang Down DNS servernya TPG Down Sebetulnya Tidak Ada Masalah Kita Ganti DNS Ke DNS Server Google Atau DNS Server Yang Lain Karena DNS Server Itu Distributed Dia Banyak Tidak Cuma Satu By Default Ketika Kalian Pakai Telkomsel Telkomsel Akan Ngarahin Kalian Ke DNS Server Dia DNS Server ISP Yang Bersangkutan Mengapa Nanti Kita Akan Bahas Di Bump Kalau Kita Pindahin Gimana Bisa Silahkan Aja Kapan Tahu Mungkin Sekarang Kalian Mengalami Yang Pakai Telkomsel Ada Gak Gak Bisa Akses Ke Web Tertentu Yang Pakai Indosat Bisa Atau Yang Pakai Telkomsel Suka Ada Iklan Buka Website Ada Iklan Dulu Itu Itu Zaman Saya 7 8 Tahun Yang Lalu Sekarang Masih Suka Begitu Nggak Ada Pak Masih Halaman Apa Terus Spesifik Punyanya Telkomsel Atau Telkom Tapi Kalau Pakai Provider Lain Nggak Kalau Provider Manfaatin DNS Jadi Apapun Recordnya Diarahin Dulu Ke Landing Page Tertentu Nah Itu DNS Jadi Ini Cara Memfilter Pertama Cara Memfilter Pertama Empat Menit Lagi Saya Tunjukin Kalau DNS DNS Itu By default Dia Pakai Protokol Transport Layer Namanya UDP Dan UDP Itu Nggak ada Encrypsi Makanya Kalau Bisa Kita Kirim DNS Itu Pasti Bisa Dibaca Sama Siapapun Coba Buka Warsak Eh Satu Tulisan Satu Oke Kita Lihat Salah satu Lihat Ini Saya Belum Buka Apa Terus Tiba-tiba UDP UDP Ini Kira-kira Gagak Apa Ini Menunjukkan Apa Ini Ada Paket Yang Capture Warsak UDP Ada Yang Tahu Nggak Ini Apa Ini Paket-paket Ini UDP Semua Kita Lagi Zoom Zoom Itu Pake UDP Ini Muncul UDP Saya Mau Nyobain DNS Bisa Kita Buka Browser Kita Cek Kamu Punya Nama Website Yang Random Yang Belum Pernah Jarang Diakses Ada Yang Tahu Kita Coba Example Example.com Ada Example Terus Kita Lihat Capture Apakah Saya Sudah Capture DNS Nggak Saya Ternyata Example Ini Bukan Website Yang Baru Diakses Oleh Saya Jadi Nggak Akan Muncul DNS Request Ada Yang Tahu Nama Website Apa Yang Baru Kita Coba Random Website Oke The Useless Web Kayaknya Saya Belum Alaman Ini Take Me To The Useless Web Please Kita Lihat Stop DNS Tidak 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 Itu adalah DNS. Model DNS itu hirarkis. Jadi ketika kita meminta sebuah alamat IP, dia akan melakukan request secara, ada dua cara ya, mungkin kalian bisa lecet, ada iteratif, ada rekursif. Nyari ke alamat IP-nya itu berapa sih untuk domain ini. Model permintaan tersebut, request atau query tersebut, itu dilakukan ke organisasi yang memiliki domain-nya. Jadi kalau csvcid berarti kan ke .id gitu ya. Itu yang menyimpan informasi. Kalau .com ada lagi, dan lain sebagainya. Waktunya habis nih, kita sampai sini aja dulu. DNS sebetulnya ini pengayaan aja untuk JARPOMDAT, karena nggak dibahas lebih lanjut juga di tugas. Yang lebih fokus adalah di HTTP. akan keluar di worksheet. Mungkin satu menit atau dua menit kalau ada pertanyaan, sebelum saya tutup, waktunya udah habis. Silahkan. Ini nggak sempat dibahas, tapi kurang lebih. DNS ini pembahasan yang pentingnya udah ada di slide gitu ya, ada di video. Pak, mungkin mau bertanya sedikit. Silahkan. Itu di bagian Discord kan, di bagian Discord ada yang membahas terkait perlu turn off WARP ya, supaya bisa mengakses ATTP. Nah, itu bagaimana caranya sih, Pak? Saya bingung saya. Oke, WARP itu sama seperti PVN. eh, PVN. Jadi, PVN itu, ada yang tahu cara kerja PVN itu gimana? Kan sering pakai dong PVN. PVN memang? Yang ke server luar negeri, Pak? Itu kenapa? Itu apa yang dilakukan sama dia? Kalau saya lihat di iklan itu, ini bakal nge-protect data dari pengguna PVN ya? Yes. Jadi, basically, ketika kalian menggunakan PVN, HTTP request yang kalian kirim, itu ditutup sama si PVN. Terus dikirim ke website tujuan. Pun sebaliknya. Kalau dari website tujuan ngirim sesuatu, dia lewat PVN dulu kan? Ditutup sama si PVN. Terus dikirim ke kalian. Jadi, kalian nggak bisa baca apa-apa gitu. Karena semuanya disembunyikan sama si PVN. Nah, maka, kalau pengen nyobain ngesniff data yang dikirim, maupun yang diterima, jangan pakai PVN. Matiin dulu PVN-nya, supaya datanya bisa kamu baca. Itu cara kerja PVN. Nanti PVN kalau nggak salah dibahas deh. Di BUB Tunneling. Nanti di Network Layer. Jadi, itu adalah BUB Network Layer. Jadi, seolah-olah kan kalau kalian ngirim pesan, yang nerima tahu ya. Kalau kamu posisinya di mana, kan ada alamat IP. Alamat IP Indonesia. Ketauan kan? Kalau dibungkus sama PVN, nggak tahu. Karena informasinya ditutup. Begitupun ketika kalian nerima sesuatu. Nah, masalahnya, siapa nih yang nutup? Perusahaannya terpercaya atau enggak? Bagaimana kalau saya mengirimkan data-data yang lain? Apakah benar dia cuma nutup aja, atau dia juga ikutan nyadap? Seperti warshak, misalkan. Nah, itu isu yang mungkin muncul ketika kita bahas PVN. Itu untuk cara turn off-nya, bagaimana sih, Pak? Yang WARP. Jangan diaktifkan, WARP-nya. Itu ada di Chrome atau di mana, Mas? Kalau kamu pakai, enggak, itu pakai PVN nggak kamu? Kalau pakai, harus dimatikan. Kalau nggak pakai, yaudah. Aman-aman aja. Sandai. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Satu lagi mungkin deh. Satu menit lagi, udah tiga menit lewat. Eh, tapi enggak ada kelas ya abis ini ya. Abis ini break-an ya. Ada lagi pertanyaan? Mungkin satu lagi aja. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Ini saya stop dulu recording-nya. Tidak ada? Terima kasih telah menonton